Intro Hi guys, welcome back to my channel Hari ini kita bakal bacaan curhatan netizen Jadi, sekitar sebulan yang lalu Aku tuh pernah curhat di instastory aku Intinya tuh aku kayak kesepian gitu Karena aku kerjanya freelance Dan aku kayak ngeliat temen-temen aku Udah mulai kerja kantoran Dan mereka kayak punya kehidupan baru Sementara kayak gini-gini aja Terus aku kayak ngerasa lonely aja gitu Terus gara-gara aku curhat kayak gitu Banyak yang curhat balik Jadi aku bikin kolom curhatan Biar semua orang bisa curhat ke aku Kalau mereka mau Dan aku janji bakal bikin video Youtube Dimana aku basically bakal kasih saran Jujur setelah aku post story itu Banyak banget yang curhat Di luar ekspektasi Tapi besoknya tuh aku sebenarnya langsung filming Dan aku tuh pengen langsung upload Biar kayak secepatnya gitu kan Tapi masalahnya adalah Waktu itu kondisi mental aku lagi gak baik Jadinya setelah aku nonton kolom videonya Banyak saran aku tuh yang kayak Menyedihkan Nyebelin Gak nyebelin juga sih Cuman kayak Kan kalian cukhat tuh biar disemangatin kan Cuman ada beberapa satu Aku malah kayak ikut ghibah Sebenernya ghibah gak apa-apa sih Cuman aku kayak banyak yang Terus aku kayak ikut sedih gitu loh Jadi kayak Gak tau sih vibe videonya tuh kayak Gak seru vibe videonya tuh kayak marah-marah Dan ikut sedih bareng Jadi Aku decided buat gak upload Dan aku sekarang mau filming ulang Dengan mental health yang sudah lebih baik Jadi kita bakal langsung mulai Anyway aku mau bilang juga Kalau aku tuh gak ada background psikolog Atau apapun Jadi ini tuh semua pure Cuma pendapat aku doang Kalau misalnya kalian gak setuju Please banget komen di bawah Karena kan kita mau kumpulin Sebanyak mungkin pendapat yang ada Jadi kalau misalnya kalian disaran lain Kalian tinggal komen aja di bawah Oke Mungkin lain kali kalau aku mau bikin part 2 Aku bisa ajak creator lain Yang biasa psikolog kali ya Kalau misalnya kalian suka video ini Mungkin aku bakal bikin part 2-nya nanti Jadi jangan lupa follow instagram aku At shirly.shu Dan kalian juga bisa follow tiktok aku At shirly.shu Mari kita mulai Antara pertama Sama banget sih Caya Aku liat temen-temenku udah pada kerja Kayak enak banget Paling juga Tapi belum ada motivasi Buat melamar kerja Karena masih gak pede Sama skillku Aku pula ada kafer Btw Jadi kalau melamar-lamar gitu Harus ada porto Terus sebenarnya Aku bukan orang yang bisa Gede di bawah tekanan sih Tapi kalau kerja di bidang desain Kayaknya para tekanan semua Takut Terus aku lebih suka bisnis sebenarnya Tapi bingung bisnis apa Jadinya cuma bantu Kurus komitim ortu aja Lebih bebas dan lebih enak sih Cuman ya itu Kadang ngeliat orang Kerja di kantor gede-gede gitu Kayak pengen juga Menurut aku sekarang Kamu lagi di comfort zone kamu aja sih Kayak enak gitu kan Ngerusin bisnis orang tua Tapi mungkin kamu juga ngerasa Tiap hari kayak gitu-gitu aja Enggak berkembang Sementara teman-teman lain Kayaknya lebih punya kehidupan gitu Kalau misalnya kamu Emang lebih suka bisnis Ya gak apa-apa sih Kan kita gak harus Selalu kerja sesuai Sama jurusan kita Kayak aku jurusan hukum Mal jadi youtuber Gak pernah bahas hukum lagi Dan menurut aku Dekkafe sama bisnis itu Masih berhubungan lumayan erat Soalnya kamu bisa bikin logo sendiri Bikin konten social media sendiri Grafik design sendiri Jadi kayak Bisnis kamu itu sangat berguna Buat hal yang kamu suka loh Jadi kalau dari aku Yaudah lanjutin nanya Bisnis orang tua Sampai kamu capek Terus kalau misalnya Kalau mau coba Dekkafe Yaudah harus bikin portal dong Karena kan kita harus Bisa berusaha juga kan Bikin portal Kalau coba apply Kalau misalnya enjoy Ya dilanjutin Kalau gak enjoy Ya quit Bisa lanjutin bisnis orang tua lagi Bisa diperbesar Buka cabang baru mungkin Atau bikin anak perusahaan baru Kalau gak ya bikin bisnis sendiri Pakai ilmu dekafe Yang udah kamu dapet dari kuliah Semangat Btw apa juga orang Yang gak bisa kerja di bawah tekanan Itu salah satu alasan Aku gak mau kerja di law firm Dan itu sah-sah aja Menurut aku Gak semua orang Harus bisa kerja di bawah tekanan Bingung mau mulai Ngerjain skripsi Dari mana Kerjain aja dulu Dari mana aja Kerjain aja dulu Aku waktu awal Ngerjain skripsi Berantakan banget Aku kayak mulainya Bab 4 duluan deh Gak jelas kan Jadi intinya tuh Aku kayak bingung dulu Solusi permasalahan Aku kayak cari dulu Solusinya Balu kayak Ini teorinya apa ya Baru aku mulai ke bab 2 Pokoknya berantakan banget Tapi ujung-ujung beres juga Kok yang penting beres Kita tuh gak harus Satu bab 2 Tiga bab 4 gitu Karena kadang kan kita Kepo gak sih sama hasilnya Jadi ya Sebenernya aku mulai dari Bab 4 dulu Dapat info cah Kalo pacarku tuh Bukan orang baik-baik Udah pacaran 9 tahun lebih Nganes cah Mau gimana What cah First of all Aku gak tau rasanya Pacaran 9 tahun tuh gimana Kalo 9 tahun Berarti tuh dari aku Umur 14 Lama banget Sumpah Tapi I guess The only thing I can say Itu untung aja gak nikah sih Untung aja ketahuan sekarang Karena kalo nikah tuh kayak Komitmen 30-40an tahun Tergantung kita metongnya kapan Jadi untung aja ketahuan sekarang Aku udah gak tau ini gak baik-baiknya Kenapa ya Dia narkoba Atau apa gitu Tapi Whatever it is You deserve better Aku lagi dong Sedang dunia Saya hampir tiap hari Pengen nangis rasanya Gara-gara insecure Liat temen-temen Kau berbakat semua Sedangkan aku sampai sekarang Belum nemu Apa passionku di LL First of all Menurut aku Passion itu terlalu Diglorify Sama social media Kayak social media tuh selalu bilang Work for your dreams Find your passion Passion over money Dan jujur aku Gak setuju sama itu semua Kayak agak lebay gitu gak sih Karena passion itu sering dihubungin Sama sesuatu yang berhubungan Artis kayak misalnya jadi youtuber Jadi pelukis Jadi videografer Fotografer Graphic design Dan gak semua orang tuh Harus kerja sesuai sama fashionnya Buat bisa bahagia Kalau misalnya kamu kepo Kamu suka apa Misalnya kamu gak punya hobi Kamu bisa mulai coba Aktivitas-aktivitas lain dulu Karena aku punya temen Yang sampai gede tuh Dia gak tau dia hobinya apa Dia gak tau dia enjoy apa Karena dia selalu dikekang Sama orang tuanya Dari kecil misalnya Dia pengen coba balet Pengen coba piano Itu orang lain gak pernah ngasih Jadi sampai gede Dia gak tau Apa yang dia suka Dan apa yang dia gak suka Jadi kalau misalnya kamu Mau mulai coba cari itu dulu Feel free Buat coba aktivitas apapun Yang kamu mau Tapi kalau misalnya Gak ketemu juga Menurut aku Kayak no problem gitu Kayak misalnya Cece aku Cece aku tuh kerja kantoran Dia kerja pajak Dan dia tuh Bukan yang kayak Passionate banget Sama pajak gitu Dia gak kayak Bangun pagi tiap hari Terus dia kayak Yes hari ini itu pajak Katol pusat A gitu Enggak Dia cuma kerja kantoran biasa doang Ada capeknya juga Enggak kayak Beneran passionate banget juga Dan aku tuh pernah nanya Dia gitu Kayak passionmu tuh Apa sih Terus dia bilang Kayak gak ada gitu loh Passion yang mau dia jadiin kerjaan Terus aku kayak nanya Terus kamu bahagia gak sih Kamu kerja kantoran Karena dulu aku kira Orang-orang kayak gitu Tuh bakal hate life Tapi ternyata Dia bilang Dia bahagia-bahagia aja Dia suka kayak kerja kantoran Terus kayak Bangun pagi Pulang sore Komplen soal kerjaan Kayak Dia suka rutinitas itu tiap hari Dan aku gak apa-apa Kalau misalnya kamu gak pengen Jadi girl boss Terus kayak Kerja berdiri sendiri Orang-orang kerja kantoran Itu dibutuhkan banget tau Jadi ya It's no problem Menurut aku Jadi ya Kamu punya Atau gak punya passion Itu gak menentukan Kamu bisa sebahagia apa Menurut aku Share gimana ya Udah pacaran hampir 9 tahun Dari SMA Tapi kita gak bisa nikah Gara-gara beda agama First of all Ini kenapa pacarannya Pada nyampe 9 tahun semua ya Anyway Ini adalah Pemasalahan yang sering banget ya Kita lihat di Indonesia Jadi ya Solusinya cuma tiga Yang pertama Supaya ke depannya Gak ada masalah Itu salah satu Pindah agama Yang kedua Kalian tetep beda agama Tapi kalian work it out Aku tau kok Ada beberapa couple Yang salah satunya muslim Salah satunya kristen Atau buddha Tapi masih harmonis Dan yang ketiga Itu putus Bener-bener Cuma ada tiga itu doang Gak ada lagi gitu Kalau misalnya Yang dua pertama ini gak bisa Ya mau gak mau Harus putus Personally buat aku Kalau misalnya Aku ketemu cowok Yang agamanya beda Dan aku gak mau Pindah agama Aku gak bakal mulai Hubungan itu gitu Dan itu kayak Dari aku kecil Udah kayak gitu Dari SMA Udah kayak gitu Jadi menurut aku Harus langsung cepet-cepet Didiskusiin sih Soalnya makin lama Itu bakal makin sakit Gitu Aku ngerasa ini Banyak yang relate sih Jadi kalian bisa Komen di bawah juga Kalau misalnya Kalian punya pengalaman Yang serupa Broke up in September And fell in love with my friend In October Dan setelah itu Langsung start dating Jadi Kecepatan gak sih Tapi rasanya Aku happy banget sekarang Katut orang Nilainya aku kecepatan aja Gak kecepatan sih Soalnya kamu kan Kalau putusnya September Gak pasti Kamu masih cinta dia Sampai September Akhir gitu kan Soalnya kan Bisa aja Kamu kayak Udah mulai Ini Juni Tapi putusnya September Aku sih Bisa kayak gitu Cuman ya Menurut aku Kalau misalnya Aku jadi kamu Aku bakal Lanjut aja Sama si best friend Itu Cuman aku gak bakal Terlalu core core Atau posting di social media Karena pertama Untuk ngerespek Si ex itu Soalnya kan Gak enak aja kan Sampai tau dia masih sayang Gitu Nanti kan dia sakit hati Kita masih Tutup respect lah Yang kedua Supaya orang Gak ngomongin Karena Meskipun Kita bisa kayak Fuck them Fuck haters Gitu Tapi kan gimana pun Kalau misalnya Itu bisa budget kita Ya Ngapain Kita harus ngepost Buat Memancing hate comment Gitu kan Kalau misalnya Kalau misalnya Buat aku sih Aku gak ngerasa Aku harus kasih tau ke semua orang Buat aku bahagia Gitu Jadi kalau buat aku Aku bakal Keep it to myself Mungkin kayak Setahun ke depan Baru aku bakal Posting-posting Gitu Hope you're happy Aku sadar Kalau aku berada Di hubungan postik Hanya saja Aku masih ingin pertahan Karena aku sayang Tapi karena aku rasa Dia sudah sangat kasar Sama aku Dan dia selalu merendahin aku Aku pun berpat bahagia Jadi ku beranikan lagi Untuk putus Doi setuju Hanya saja Aku susah move on Jadi aku berusaha Hubungi dia Tapi Doi mau Aku block dia Tapi aku gak mau block dia Aku masih kangen Jadi Doi marah-marahin aku Sampai seluruh Isizu keluar Dan dia sudah sangat Merendahkan aku Ketika itu juga Aku berdoa Aku akan memberanikan diri Untuk merupakan dia Dia tidak baik Untuk kesehatan mental Katanya maaf ya kakak Panjang Hanya ingin cuman Terima kasih kak Gak apa-apa Untung putus Bener-bener Cuman bisa bilang gitu Untung putus Kalau misalnya Cowok tuh udah Ngerendahin kita Tinggalin Siapapun sih Buat cowok juga Kalau cuman ngerendahin kamu Empaskan Ini gak tanya saran kan ya Ini cuma cerita doang Gila sih Kalau misalnya Sampai udah kayak Bentuk-bentuk gitu Kadang tuh ya Kalau kita pacaran Kita tuh harus Ngerin saran orang Yang sayang sama kita Atau temen-temen kita Maksudnya Kayak kadang tuh Mereka lebih nyadar gitu Kadang kita tuh Bego gak sih Aku juga sering Kok detoksik Aku kayak sering Bego gitu Kayak Buta gitu Udah bukan Tutup sebelah mata lagi Sampai temen aku bilang Kalian kamu udah buang Tutup sebelah mata Bergo share Kan udah tutup dua mata Gitu Kayak bener-bener Sebuta gitu Kalau pacaran Jadi ya Bagus kalau kamu sadar Dan buat yang lagi nonton ini Kalau misalnya kalian ngerasa Tunggu kalian kayak gini juga Putusin Saya juga putusin Menurut cacat privilege Privilege ngaruh gak sih Ke kesuksesan Orang yang berpendapatan Menengah ke bawah Bisa gak sih kuliah Aku pengen kuliah Tapi uangnya jadi hambatan Menurut aku Privilege ngaruh banget sih Ke kesuksesan Tapi bukan berarti Orang yang gak punya privilege Gak mungkin bisa sukses Privilege itu kan Biasanya uang Koneksi Atau dua-duanya Gitu kan Dan kalau misalnya Kalian punya dua itu Ataupun salah satu aja Itu udah otomatis Bikin kalian lebih gampang Dapat kerja Dan bikin kalian Lebih cepat sukses juga Kayak kalau misalnya Kalian mau mulai sesuatu Juga Kalau misalnya gagal Kalian udah back up Atau at least Kalian tuh gak punya tanggungan Nah kalau misalnya Gak ada dua ini Solusinya ya Kalian harus Lebih kerja keras gitu Emang kayak gitu Misalnya mau kuliah Tapi finansialnya Masih sulit Ya harus cari beasiswa Harus belajar lebih keras Dan itu emang kayak Difficulty level Life-nya itu Lebih hard gitu ya Cuman ya Pasti masih bisa Cuman lebih sulit Dan pastinya Lebih lama Tapi kalau misalnya Pada akhir Tetep gak bisa kuliah Menurut aku masih gak apa-apa juga Karena gak harus kuliah juga sih Buat sukses Tergantung ya kerjanya apa Kalau misalnya kerjanya Kayak aku ini kan Sebenarnya gak usah kuliah Juga gak apa-apa Tapi kalau misalnya bisa kuliah Aku sangat saranin kuliah sih Karena itu bikin kita Punya lebih banyak koneksi Dan menurut aku Jadi lebih pinter juga Kayak matanya tuh Lebih terbuka gitu loh Kayak melihat orang-orang Dari daerah lain Atau orang-orang Yang lebih hebat dari kita Pokoknya kayak lingkungan baru Yang beda sama sekolah gitu Gak tau akhir-akhir ini Aku jadi kayak sering nanya sendiri And insecure aja gitu Karena aku melihat Kalau cowokku Memperlakukan aku Berbeda banget Gak kayak buruk Pas waktu sama mantangnya Dari aku dengar dari cerita dia Soal zaman pacaran mereka Aku merasa cowokku Lebih memperlakukan mantannya Lebih spesial Dibanding di saat pacaran sama aku Dari event dia kasih Atau efeknya juga Aku udah kayak Selalu ngomong juga Ke cowokku Soal masalah ini And dia bilang Kalau aku cuma tinggal Sabar aja Karena dia tuh Mau kasih yang terbaik buat aku Tapi tetep aja Over thinking Di setiap hari sih Mana sekarang Kosan mantannya Sama kosan cowokku Deketan banget sih Kan jadi ketakutan sendiri First of all Kenapa dia Membahas mantannya Sama kamu Apalagi bahasnya Yang sweet-sweet gitu Kalau misalnya kalian Masih temennya Mungkin gak apa-apa Tapi kayak agak aneh gitu loh Kalau misalnya aku punya pacar Aku kayak Tau gak sih Dulu aku beliin mobil Buat mantan aku Tapi buat kamu Aku cuman beliin kursi Kan aneh kan Agak range flag dikit sih Harus coba diomongin Sama dia sih Kayak Dia sesering apa Ngebahas mantannya Karena dulu tuh Aku punya pacar yang Suka ngebahas mantannya juga Bahkan memorinya Itu sering ketuker Jadi dia tuh sering kayak Ingat gak sih dulu Waktu kita jalan-jalan Kesini Suka tuh kayak Kita gak pernah kesana Terus kayak Ingat gak sih Dulu waktu kita ini Waktu kita main kesini Waktu aku beliin kamu ini Waktu kita nonton ini Sering banget ketuker Terus Itu tuh kayak Ini anak belum move Om kayaknya Itu agak sakit hati sih Jujur Tapi yang pasti Kalau misalnya Orang tuh sayang sama kamu Dia bakal berusaha Sebisa mungkin Buat bikin kamu Ngerasa appreciated Dia bakal berusaha Sepuat mungkin Supaya worries kamu tuh hilang Bukannya kayak Dihempaskan gitu loh Feelings kamu Coba posisinya dibalik Coba kalau misalnya Dia ngomong gitu ke kamu Pasti kamu bakal Lagi coba ceris dia Enggak sih Dan menurut aku Harusnya dia Kalau dikasih tau Dia juga harusnya kayak gitu Gak tau kamu harus overthinking Atau enggak Tapi kalau misalnya Kamu gak ngeliat effort dia Harus bilang ke dia Kalau misalnya dia emang Gak ada effort Dan kerjanya ngomongin mantan doang Goodbye lah Kalau soal kosan Mungkin harus bilang ke dia ya Aku juga gak tau Mungkin kosannya Karena mereka satu kuliah Jadi kayak satu daerah Mungkin agak jahat juga ya Kalau misalnya suruh dia Pindah ke pasangan jauh gitu Cuman Dia harus berusaha Dia gak harus sukses Tapi dia at least Harus berusaha Buat tenangin kamu Bukan cuman kayak Tunggu aja Sampar aja Harus ada effort Oke ini ada tuhatan berikutnya Ini agak panjang Aku takut kayak kelamaan gitu Kalau aku bahasa Jadi aku screenshot aja Tapi intinya tuh Dia mau kuliah Tapi kehalang ekonomi Orang tuanya Bukan kurang setuju Karena takut gak bisa bayar Pengen coba PTN Soalnya kan otomatis To be affordable Tapi orang tuanya gak asyik Karena orang tuanya Termasuk Strict parent Yang susah kasih izin Untuk keluar Apalagi kalau keluar kota Dan kalau misalnya keluar kota Juga biaya hidupnya Banyak gitu Nih ini ada kalimatnya Ini masalah orang tuaku Yang musesif Dan kurang sejalan Sama pikiranku Padahal kuliah itu penting Gajinya gak sih I think yes Karena lebih ada kesempatan Untuk dapat kerja Meskipun gak 100% Tapi better lah Dibanding yang gak kuliah Jadi sekarang Minggu harus apa Gimana Kuliah menurut aku Penting sih Karena itu bikin kita Lebih berkembang Apalagi kalau misalnya Kamu mau kerja yang corporate Yang kayak di kantor-kantor gitu Karena itu sekarang Udah dimana-mana Minimal S1 Jadi itu udah harus gitu Kalau misalnya Pengen kerja Di kantor-kantor besar Jujurnya menurut aku Ini sedih banget sih Soalnya sebenarnya Anaknya yang udah mau Berusaha gitu ya Pengen punya A better life Tapi sebenarnya Diketang sama orang tuanya gitu Aku juga bukan dari keluarga Yang kayak ranya Tujuh turunan gitu Itu salah satu alasan Orang tuaku tuh Bebasin aku banget Aku inget banget Waktu aku mau kuliah Aku naik mamaku Mama sedih gak sih Kalau aku pergi Terus dia kayak bilang Mama lebih sedih Kalau kamu dibatang Terus kamu gak jadi apa-apa gitu Jadi kayak menurut aku Kalau misalnya Aku jadi orang tua Kalau misalnya Aku gak bisa kasih banyak Ke anak aku Setidaknya aku Gak menghalangi Masa depan dia juga Jadi Semoga aja Kamu nanti gak jadi orang tua Yang kayak gitu juga Tapi kalau buat sekarang Sih susah juga ya Kan gak bisa Kamu dari rumah juga Gak punya duit gitu Yang pertama Kamu bisa coba Cari online courses Atau online class Supaya Itu kan Bisa dari rumah Tapi kalau buat kamu Sekarang Kan udah lagi hybrid ya Mungkin ada online courses Atau kuliah yang online juga Mungkin kalian bisa cari itu Mungkin biayanya juga Masih pas Dan kamu bisa Kudah dari rumah Kan lumayan Yang kedua Aku gak tau Kamu sekarang Kelas berapa Tapi kalau misalnya Masih ada waktu Coba buat punya Side hustle Bisa coba dropshipping Reseller Buka online shop Kalau ada modal Sedikit apapun itu Atau buka jasa Kayak design Atau apa gitu Supaya Sebenarnya Bisa bantu Meringanin biaya Atau Kalau bisa ya Ikut bayar biaya Buat kuliah Dan yang ketiga Yang menurut aku Sebenarnya paling susah Coba buat Kayak Ngomong sama orang tua lagi Itu sebenarnya susah sih Aku tau orang tua kayak gini Biasanya kayak batung Terus kayak gak mau dengerin Anaknya gitu Tapi kalau misalnya Dari aku Mungkin aku bakal Kayak bikin Proposal gitu Buat orang tua Yang kayak beneran Kamu hitung Kalau misalnya kuliah Sampai lulus itu berapa Terus kayak Kalau misalnya Kamu PTN Biaya makan Biaya hidupnya itu berapa Terus kayak Work it out gitu To be honest Aku gak tau Ini kayak saran yang bagus Atau enggak Tapi kalau aku Aku kayak bakal Kayak throw a reach Gitu sih Kayak Mama gak mau aku sukses Gitu Itu saran yang baik Aku kurang ngerti juga Tapi ya Menurut aku Kalau misalnya Gak kuliah pun Masih bisa sukses Ke depannya Dan nanti Untuk kamu udah lebih dewasa Kamu masih bisa kuliah lagi Kalau misalnya Mau mulai kuliah Umur kayak 23-25 Juga gak apa-apa Aku punya beberapa temen Yang mulai kuliahnya Di umur 20 Kebukuan Dan itu tuh gak apa-apa Yang penting Lakuin apapun Yang bisa kamu lakuin sekarang Mau itu Belajar Keras Supaya bisa dapat Bilang siswa Kalau bisa yang 100% Atau mulai side hustle Supaya ada tambah Hapuan jajan Ditabung Nanti bisa buat Bayar kuliah Yang penting Yang penting apapun Yang bisa kamu lakuin sekarang Lagi ngerasa Bisa banyak hal Tapi cuma bisa Gak expert Kayak jatuhnya Wasting time Karena gak ada hasil apa-apa Gak wasting time dong Karena setidaknya Kamu udah coba banyak hal Setidaknya kamu tuh Tahu Kamu suka Dan gak suka apa Dan kalau misalnya Kamu bisa Malah lebih bagus Kamu jadi jack of all trades Kayak balik lagi Ke curhatan Soal passion Yang pertama Banyak temen aku tuh Yang bahkan Sampai gede tuh Dia gak bisa cobain banyak hal Jadi kita harus bersyukur Kalau kita bisa cobain banyak hal Seru gak sih Bahkan nanti Kalau aku pindah mulai Jakarta Aku rencana Pengen banyak-banyak kelas gitu Biar aku bisa kayak Tahu banyak hal gitu Kita gak harus expert Di semua hal kok Tapi pengalaman itu Yang bikin seru Punya circle yang positif Tapi jarang ketemu Worth it gak sih relationshipnya Sejarang ketemu apapun Circle kalau positif Itu worth it Mendingan kalian tuh positif Tapi jarang ketemu Daripada udah toxic Seri ketemu lagi Aku juga ada kok Satu circle pertemanan Yang kayaknya introvert semua Kita kayak jarang banget ketemu Tapi kalau ketemu tuh seneng Dan kita tuh gak kayak jauh gitu Dan aku lebih mending jauh Punya temen yang kayak gitu Dari temen-temen aku Yang dulu Yang ketemu tiap hari Tapi toxicnya minta aku Jadi worth it Ini agak seru juga nih Aku tuh lagi suka sama seseorang Dia temen SD aku Kebetulan ibunya temen cukhan sama aku Dan adeknya less Di kakak aku juga Pas SMA-SF Kita lost contact Dan ketemu pas rewini SD aja Itu pun gak setiap tahun ada Dan gak selalu ketemu Pas rewini kuliah ini ditemukan Aku kok jadi kayak suka Anaknya asik Seru diajak ngobrol Nyambung terus Suka ngebanyol Jadinya gak krik Terus gak pernah sombong juga Terus semenjak rewini itu Aku sama dia Dan temenku yang lain itu Jadi sering mumpul Tiap minggu Endnya ada wacana Kayak yang lain Makin kesini Makin bisa ikutok Sama semuanya Awalnya kupikir dia Belum punya siapa-siapa Soalnya anaknya Ansosmet gitu Pas dia cerita Dia juga gak bilang Udah punya Dan ternyata gak lama Dia update SG Kalau dia udah taken Disitu aku kayak kesel Semburu Mau marah Tapi dengan siapa-siapa Yaudah aku keep aja Aku keep perasaan aku Aku gak hargain rewini dia Aku seber temen sewajarnya Berharap sih Tapi yaudah gak masuk Sudah Kita gak harus memiliki kan Cuman agak sakit aja Tahu kalau dia Bersanya sama orang lain Aku cuma temennya Bagus sih cowoknya Belum aku Dia gak kayak Dia gak gembalin kamu Itu kan Yaudah lah Kalau dia putus sama cerahnya Sempet deh Baik loh Berarti cowoknya Dia kayak Enggak bikin kamu PHP Juga gak sih Sebenarnya Dia kan gak kayak Ngerayu kamu Atau gak terponan sama kamu Gak cek-cek Gimana-gimana banget Gitu kan All I see is green flag Cuman sayangnya Udah ada yang punya Semoga putus Terus kamu Jadi yang kamu Ya Gapapalah Mungkin anu lagi Namanya juga Udah punya macam Oke guys Jadi tolong ke video hari ini Semoga aja kalian enjoy Kalau misalnya Kalian mau kontenku Lebih banyak lagi Kalian bisa banget Follow social media ku Yang lain Instagram Dan tiktok Dan untuk konten Lebih banyak di youtube Kalian bisa banget Subscribe ke youtube channel ini Dan juga Nyalain notifikasinya Supaya kalian tau Yang kalian mau dapat video baru Hope i'll see you next time guys Bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.